Intro Halo internet, Babang Sekui disini dan welcome back to video game Clash of Clash Apa kabar Clashers? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Clashers Indonesia gitu kan Clashers Indonesia, Clashers yang berbahagia dan Clashers yang tidak pakai celana Gue punya pertanyaan dengan kalian Kalian tau Archer? Kenalin dong, gue belum kenalan sama Archer Kalian tau pasukan Archer? Pasukan yang sangat luar biasa lemah, tidak berdaya dan insignifikan Tentu saja jarang dipakai, apalagi kalau udah di atas tonal berapapun ya Dipakai paling cuma bawa 3-5 gitu kan Hanya buat bersih-bersih saja Melakukan tugas yang tidak penting gitu kan Nah semua itu berubah ketika negara api menyerang Iya, dengan adanya Super Archer yang ini Membuat Archer kecil kita yang imut menjadi amit-amit kuatnya Nah itulah yang bakalan gue lakukan Karena gue juga jarang menggunakan strategi kombinasi Super Archer Di desa gue sudah ada kombinasi Super Archer yang sudah siap untuk meratakan base Ditambah dengan Witches Mabiches Jadi ibu sama anak bakalan bermain dua-duanya Kombinasi yang bakalan gue pakai untuk kali ini adalah dengan menggunakan seperti ini Keluarin Bang Thomas, yoi ada dua Super Super Wallbreaker-nya sebenernya kalian gak terlalu perlu ya Bisa kalian menggunakan WB biasa Cuman yang gue gunakan adalah sambilan Archer Satu buah Archer normal Biar mereka tidak sombong dan mereka tahu bahwa pada dasarnya mereka hanyalah Archer biasa Ada tiga buah Super Wallbreaker, dua Balon, dua Wizard, lima Healer, dua buah Baby Dragon buat funneling Satu Minion, tiga buah Witches Mabiches, satu Ice Golem, dan satu buah Pelemburu buat memburu Dan untuk fridge-nya standar seperti itu Untuk mesin penghubungan ya tergantung seperti base ya Standar gue adalah membawa pelempar kayu, barak pertempuran, dan juga Zeppelin seperti itu Dan ya bagaimana strateginya Bang Scott, Bang Thomas tolong keluarkan Ya ini dia papan tulis of justice, yoi Caranya adalah ya seperti biasa Kalau kalian misalkan pengen gunakan Super Archer Kalian bisa mentransisikan healer nanti Queen Wall kalian menuju Archer Yang pertama adalah funneling Tentu saja Archer Super Archer kalian gak boleh ke kiri dan ke kanan Funneling dengan menggunakan Grand Warden Ataupun dengan menggunakan Queen Wall Yang kedua adalah pastikan Super Archer kalian berada di distansi aman dari pelempar bakso Dan juga pasukan-pasukan splash seperti Eagle Artillery dan lain-lain Yang ketiga jangan lupa gitu kan Aktifkan Super Archer kalian biar mendapatkan base-base yang dempet-dempet Ataupun yang defense utamanya susah dijangkau Dan ya seperti itu Kalau misalkan teori doang tidak bakalan asik Seperti biasa gue bakalan memberikan serangan-serangan menarik Dan di akhir video kita bakalan menyerang bareng bersama Bang Scott Dan tanpa berbahasa masih langsung aja kita bakalan melihat serangan Bang Scott dulu Oke menu serangan Bang Scott yang ini adalah sangat luar biasa Base-nya bener-bener jauh dan tetapi cocok buat yang namanya Apa namanya? Iya itu dia namanya Benar sekali Nama yang sangat luar biasa Indah Disini sebenarnya adalah base jebakan Eagle Artillery-nya sebenarnya Mereka pengen Bang Scott Queen Walk dari ujung sini ya Karena ini kebuka Cuman karena Bang Scott udah hatam banget Ini adalah base tipuan Gue mau mulai Queen Walk dari sebelah ujung sini Niatnya adalah Queen-nya ke bagian tengah Mengambil Eagle Artillery Mengambil defense Enggak kesini Kesini gitu kan Tetapi ternyata base-nya lebih pinter Daripada standarnya Kalian bakalan lihat kenapa Dan ya Puppy Queen gue Gue menggunakan Menekankan kepada Mami Queen gue dan Puppy Walk gue dulu Disitu gue taruh Wall Breaker Biar puppy-nya mendapatkan Petting yang sangat luar biasa Melawan Inveno Tower langsung Dan gue bakalan kasih free spell Karena gue gak pengen kehilangan Yang namanya Badak Penlekungan Disitu gue aktifin ability Dari Puppy King juga Biar Tetap terhalang Ya itu dia sih sebenarnya ya Biar yang penting Inveno Towernya tuh Tidak membunuh Puppy King Jumps Wilde sebagai Gensanah Untuk mendapatkan banyak sekali Kompartemen-kompartemen Gue berharap Mami Queen gue malah balik lagi Dan gue kasih rex spell di situ Biar mereka Mengincar yang namanya Iblah artileri Tapi Mami Queen gue Tidak lulus Kuliah gitu Pemikin gue sudah berhasil Menyesatkan kompartemennya Dia malah Dia keluar Ya udah gak apa-apa Emang jalan seperti itu Nah karena Disini gue melihat Ada sebuah tuh kemungkinan Berubah taktik Yang tadinya harusnya Menyerang di bagian tengah Pundeling Gue bakalan merubah Grasis taktik gue Tengah sudah disiapkan Oleh yang namanya Archer Queen Oleh karena itu Sisi masukan gue Sengaja gue keluarkan Gue ambil di bagian kanan Melewati sebuah Banyak sekali defense Karena disitu yang namanya Mami Queen sudah bakalan Ketor hal dengan sendirinya Masukan utama gue Bakalan membersihkan Haluan kanannya Dan disini gue sadar bahwa Grand Warden gue Udara menarik sekali ya Grand Warden yang sangat Luar biasa Dumpuk Dan tetapi gak apa-apa Masih ke bagian kanan Disitu gue taruh jawa royalnya Biar menuju ke bagian Pelempar baksonya Yang sangat luar biasa Kosong Kosong seperti hatinya Bang Tomas Kita bakalan lihat Bagaimana caranya Dia eksekusi Dan iya Karena ini dengan menggunakan Yang namanya Super Archer Mami Queen gue tetap kuat Sangat luar biasa Saya strong di bagian tengah Jawa royal gue agak sedikit Terganggu disitu Tetapi karena disini Adalah penggunakan Jawa royal gue Sangat luar biasa MPV Mendapatkan Inveno Tower Single Target Mami Queen gue tersesat Di bagian tengah Tetapi karena gue Menggunakan Super Archer Jadi beres-beres Dan bersih-bersihnya cukup Dan iya Dua balon Seperti biasa Untuk mendapatkan Archer Tower Yang terdistract Oleh Mami Queen Dan ketika sudah aman Gue taruh minion gue terakhir Dan iya ini bakalan Jadi Harmoni sekali ya Serangannya tuh It's come together Perfectly well Gue aktifin Dari Mami Queen gue Biar tidak kehabisan waktu Dan Super Archer gue Masih banyak Dan sepertinya Masih lengkap gitu Sekuadron Super Archer Divisi Batu Bata Anjay Dan ya itu dia serangan yang mantap Yang pertama Dan kita bakalan Menuju serangan selanjutnya Oke Serangan yang selanjutnya Adalah base yang sangat Luar biasa kotak Gue Ngetes juga sebenernya ya Karena ini adalah Menggunakan Super Archer Gue tes Bagaimana kalau menyerang base Yang bener-bener Padep gitu kan Yang Menyerang Tetapi ya Disini gue Seperti biasa Gue mikir gimana Queen Walknya ya Gimana Papi Walknya ya Tetapi ya Tetap aja ya Harus ya Karena disebelah kiri dan kanannya Masih bisa Mami Queen gue Kalian gue taro Untuk melawan yang namanya Grand Warden Grand Warden yang sangat Luar biasa menerikan Yang dikasih Rexpell disana Dan Sebentar lagi gue bakalan Kayaknya gue bakalan Taro Papi King Gue lupa Ya Fall Breaker disitu Papi Kingnya gue bakalan taro Untuk mengejar yang namanya Mami Queen musuh Karena Mami Queen musuh Is very very hard gitu kan Menyakitkan Dan juga menyebalkan Dan menuju ke bagian tengah Mami Queen gue Sangat luar biasa strong Jalan-jalan sebelah sendiri Dan ya Seperti biasa Mami Queen di bagian bawah Terkena Hantaman pedang Papi Queen Rexpell Buat membantu Dari Mami Queen gue Agar tidak kemana-mana Jam spellnya gue taro dulu ya Karena disitu ada Tembok yang terbuka Entah apapun itu Dan free spell Karena trifecta dari Defense tersebut sangat Luar biasa menyebalkan Dan untung saja Invenotower multi targetnya Berada di luar Jangkauan dari healer gue Nyaris Dan ya Yang pasukan kedua Gue gunakan dengannya itu Plempar gelinding Kayu Karena Ini temboknya padat Gitu Oleh karena itu gue taruh Melinding kayu Dan ya Ada kesalahan yang sangat luar biasa Salah kembali Ya Grandwarden udah tau Cuman Kalian bakalan liat nanti Ada troops yang Melakukan Mau gue kerja Itu kan pengangguran abadi Ya itu gue kasih Free spell Nah Gue Gue menggutkan diri sendiri Karena mami queen gue Kesusahan sendiri disana Dan ketika sudah hampir Di tengah serangan Gue lupa dengan sesuatu Gue aktifin ability dari Grandwardennya Biar semuanya pada hidup Semua Karena Archer tipis-tipis Dan crispy-crispy Hati-hati Jangan masuk ke dalam Poison sensei Dan iya Lihat itu di bagian kanan Ada witches Trio witches Ada Asep Udin Dan Komar Yang ketinggalan Ampun Gue malah taruh Witches gue terakhir Itu kesalahan ya Bukan sekanja Gitu kan Dan jump spell gue disitu Gue taruh balon disana Untuk mengambil Dan nge-stipe Dari Archer Towernya Mami queen gue bakalan Bertemu papinya Yang ke-distract Oleh anak-anaknya Papi king gue Mami queen gue Dikacangin ya Ampun So sad Mami queen gue bahkan Sampai nabok tembok Tetapi gak apa-apa Kembali-balik lagi Dan dia bakalan Bertarung demi nyawanya Untuk X Kita bakalan lihat disitu Apakah bisa mendapatkan X-Buduan Dan Maka berhasil mendapatkan X-Buduan Sisa-sisa Archer Gue tinggal sedikit Dan gue bantu Biar tidak meninggal Mami gue dengan Wizard Dan dua wizard Dan ada satu Archer disitu Dan tinggal bersih-bersih saja Sangat luar biasa Indah kekuatan Dari Super Archer Tinggal tersisa Tiga Archer Yang bernama Agus Josep Dan Mamang Doskoy Tinggal Tinggal Abis lagi Dan iya Itu dia Kekuatan dari Super Archer Jadi ya Seperti itu bagaimana Troops yang kecil Tetapi Mempunyai kekuatan Yang sangat luar biasa Besar Dan bisa meratakan Hal-hal yang jauh Jadi ini patut diapresiasi ya Sangat luar biasa Asik dan enak Dan ya seperti biasa Sebelum menutup Kita bakalan menyerang Bersama Bang Skot gitu kan Dengan menggunakan apa Menggunakan kode kreator Bang Skot Tentunya Caranya gimana Bang Skot Kalau misalkan kalian Pengen belanja di toko Pastikan Ada C ini Di sini nih Sedang mendukung siapa Bang Skot Dan juga lupa Untuk dimasukkan itu Kalau belum ada Tinggal klik di deskripsi Kalau kalian males Atau secara manual Di gear Setelan lainnya Di bagian bawah Saat ini mendukung siapa Saat ini mendukung Bang Skot S O nya satu aja Dan kebanyakan Bang Skot Nah ya itu dia Dan ya thank you banget Buat kalian yang sudah Belanja-belanja di toko Dengan kode kreator Bang Skot Kalian mendukung Klaser Indonesia Tetap memberikan konten-konten Yang keren Dan menarik buat kalian Oke thank you banget brother Dan ya Langsung aja nanti Kita bakalan langsung Menyerang bersama Bang Skot Oh iya ini boleh nih Lumayan keras Bentuknya sangat Luar biasa Supra natural Enggak sih biasanya Cuman banyak kotak-kotak Ini enak banget Kalau misalkan kita kasih Archer super But Kita bakalan buka Dari atas aja Dengan seperti biasa Protokol Yang sangat luar biasa Normal Mami Queen Dengan menggunakan Healernya Dan juga jangan lupa Untuk baby dragon Di kiri dan kanan Magus sekali Kita bakalan buka Klemoknya Biar terbuka Ih cakep Cakep Sambil ngeliat Gue bakalan coba Kita bakalan buka lagi Agak sedikit dalam ya Jadi mudah-mudahan Logbriternya masuk Oke Masuk Masuk itu mah Mudah-mudahan Yang setelah bakalan Kita buka lagi Ya wall breakernya masuk Dan ya Ini dia Kita bakalan melakukan Tung ntar Gue kasih rex spell dulu Takutnya Kenapa-napa Ini dia Kita bakalan coba Lakukan funeling Dengan menggunakan Papi King Dan juga wizard 1 Di sebelah sini Biar Ada petting Petting Itu succession Jangan lupa Kita bakalan Kasih jump spell Biar mamikunnya Bisa Kebuka kemana-mana Ya Tambahin Bantuin Karena mamikunnya Bakalan berkembang dengan Papi King Ini juga harus dikasih Rex spell kembali Kalau gak mamikunnya Meninggal dengan Menggunakan papi King Ya Good job Good job Sensei Oke Ini dia saatnya Gue bakalan ganti aja Dengan menggunakan Barak pertempuran Dan Karena Lebih banyak Ya Gue lupa lagi Gue lupa Liat ini Healer yang ketinggalan Menarik Sensei Oh my god Ya ini guys Saatnya kita taruh Witches sama bitches kita Cakep sekali Dengan Grand Warden kita Apa namanya Yang sangat luar biasa Udah rasa sendiri Secara misterius Sebenernya disusul dengan Expel Bakalan mantep Menuju ke bagian tengah Mamikunnya bakalan Mendapatkan tonhalnya Sementara lagi bakalan Gue Aktifkan ability Dari tonhalnya Grand Wardennya maksudnya Boom Sakalaka Mantap jiwa Oke good Good Spell kita tinggal 2 ya bun Cuman gapapa Karena gue masih punya free spell Free spell gue bakalan tahan aja Bentar Nah ini dia saatnya Gue bakalan pake free spell Iya Mantap sekali Telat juga sih Karena Mamikun gue tetep sekarat Itu harusnya buat ngelamatin Mamikunnya Tetapi Entah kenapa Mamikun gue Jawa Royale harus gue aktifin Bentar lagi nih Karena Mamikun dia sekarat Oke Ini dia saatnya Boom Sakalaka Dapat Culik dulu Oke good Dan ya free spellnya Bakalan gue taruh sekarang aja Karena kalo nanti terakhir Turur mati dulu Jawa Royale Karena dia gak punya Namanya ability Dan ya Secara Apa namanya Apa namanya Apa namanya Secara Garis besar Pasukan ini sudah selesai Dan tinggal bersih-bersih aja Oke good Balonnya mendapatkan banyak Tinggal Satu buah wizard yang bakalan gue taruh di bagian atas ini Boom Sakalaka Dan oke Tinggal relax aja Tinggal melihat bagaimana Si archer-archer cantik ini melakukan tugasnya dengan sangat luar biasa Baik Dan 30 detik Masih banyak otonya Super archer gue masih jalan-jalan Dan masih banyak sekali ya Rentetan-rentetan misterius ya Dan Ya Asik sih Serangan dengan menggunakan super archer ini asik Jadi kalian harus penting banget Bahwa Super archer kalian tetap hidup Karena dia adalah Pasukan-pasukan yang cukup crispy Tetapi kalo masih lakukan hidup Dia bakalan bener-bener nge-pierce Invent no tower yang jauh di tengah Dan ya itu dia Liat itu kekuatannya Sangat luar biasa Delisius Pantasma Dan ya seperti itu dia dulu Serangan dengan menggunakan kombinasi super archer dan witch Mabitches ini sangat luar biasa Asik dan enak Menurut kalian Apakah kalian bakalan pakai Apa kalian suka Dan apa kombinasi utrop selanjutnya Yang bisa bahas kotaknya Jangan lupa untuk tulis dalam kolom komentar Dan sepertinya itu dia dulu Untuk video Crash of Clans kali ini Semoga menghibur dan menerima manfaat Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video Crash of Clans Selanjutnya Bye-bye Cinflamm Sup mundane Jangan lupa Sampai Mars